Sebab orang yang syahid ini kan tidak dikampankan dan tidak dimandikan Dia akan diserahkan dengan pakaian dia Nah jadi kalau kita lihat pakaian perang pedekar Melayu ini cantik Oh baru tahu saya guys ya Maknanya orang Melayu ini berpakaian bukan hanya untuk menutup aurat Tapi memberi maksud, memberi mesej Begitu lekat Melayu dengan Islam guys ya Allahu Akbar, kalau sudah Melayu pasti Islam gitu kan Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbana Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dari channel Demi Melayu seperti itu Dan subscribe ya guys ya Tonton terus video-video Demi Melayu Sudah mencapai 26.600K Masya Allah ya Berkembang dengan pesat Saya harap juga teman-teman sekalian dengan video reaksi ini Teman-teman boleh mendukung terus ya Demi Melayu ini Agar supaya lebih banyak lagi informasi-informasi Yang berkaitan dengan Melayu seperti itu Sehingga kita lebih banyak mengenal tentang jati diri Melayu itu sendiri Nah, tanpa berlama-lama guys Langsung saja kita akan mereaksi sebuah video Sayu Ini sebabnya baju Melayu meriah berwarna-warni Daripada ARDR Mastur Surat Langsung saja guys kita upload videonya Let's go Orang sempat tak tengok hari peradakan minggu lepas Masya Allah Ramai yang pakai baju Melayu Tapi, perasan tak Warna yang mereka pakai semua warna-warni Betul, betul Lorin Hijau Kurneng Purple Kalau kita tengok film yang mulia-mulia ada color dulu Mereka pun pakai baju warna-warni Betul So, kenapa eh? Nak nampak meriah ke? Ke, dulu Film hitam putih Mereka tak kisah sangat pasal color Ataupun Terpengaruh dengan cerita Bollywood Jawapannya Tidak Inilah sebabnya Wah Keren ni tambah keren ya Admin daripada Demi Melayu ni tambah keren guys Biasanya Pakaian Orang Melayu ni Dia tidak sedondun Sebab yang pakai sedondun ni adalah raja sahaja Sedondun ni bermaksud Semua dalam satu warna Raja nak pakai putih gitu Semua putih kan? Seluar putih Camping putih Baju putih Tanjak ada pun putih Pengantin Raja sehari ya Pun dipakaikannya sedondun Dia boleh pakai masa dia bersanding Jadi raja sehari sahaja Ada-ada begitu ya Maknanya pakaian tu Kalau nak pakai tempat masa lain Dia tak boleh pakai sedondun lagi dah Dia kena campur-jampurkan Ada riwayat Hantuah pun dia pakai baju Warna yang berbeza-beza Ya Dia tak kira lah Tanjak ada warna hijau Baju dia merah Seluar dia keli biru Memang ada Kain pula ya Kain Ada yang sungkit Ada yang tenung biasa Sungkit ni biasanya Untuk hari kebesaran Pula hari biasa Dia takkan nak pakai sungkit Payah nak maintain Dia mahal pun kan Tapi kalau hari biasa Mereka akan pakai Biasa sahajalah Bukan sungkit kan Tapi kalau kita lihat Kalau kita lihat Catatan-catatan Ataupun Gambar Macam mana Pendekar Melayu Askar-askar Melayu ni berperang Mereka pakai cantik Umpamanya Kalau kita nak tengok Askar orang Melayu Yang direkodkan Dalam lukisan Di muzium Tokkapi Dekat Turki lah Ada gambar Bagaimana Askar orang Melayu ni Tanjak ada Ada yang kuning Ada merah Ada yang biru Dan dia pakai cantik Sebab bagi dia Inilah pakaian terakhir dia Untuk bertemu Alhamdulillah Sebab Orang syahid ni kan Tidak di Kampankan Dan tidak dimandikan Dia akan Diserahkan Dengan pakaian dia Jadi Kalau kita lihat Pakaian perang Pendekar Melayu ni Cantik Kalau kita perasan Kalau pakai macam saya ni Takkan saya nak pergi bendang Tak adalah kan Bendang pakai pakaian lain lah kan Semutar saja lah kan Ini kalau kita tengok guys Pakcik ni Pakai sarung tau Tanjak pun sarung dia pakai tu Eh Boleh ke Wah saya nak belajar tu guys Boleh pakai lah Tapi kalau untuk Jika masjid Di bermasyarakat Dia pakai pakaian yang sopan lah Warna pula Bagi orang Melayu Dia beli apa saja Apa saja Cuma Kadang tu kita nakkan Keserasian warna Kesesuaian warna Oke Cuma jangan pakai sedundun lah Untuk hari biasa Sebab yang pakai sedundun tu adalah Raja Ataupun Raja sehari Sehari Jadi kalau kita untuk pakai biasa Pagi-hari Kita pakai lah Warna Berjambu-jambu Itu ada Oke Jadi hanya untuk raja-raja Pantas saja Kalau kita lihat Tengok Raja-raja Melayu Itu pasti pakai Satu nada semuanya Seperti itu ya Oh Baru tahu saya guys ya Jadi kalau masyarakat awam itu Pakainya Berwarna-warni Bercorak-corak Seperti itu ya Hanya Sedundung Yaitu Raja sehari Ataupun pengantin Ataupun raja Masya Allah Dan adat pemakaian Bagi orang Melayu Begitulah Ada orang memakai topi Ada orang memakai Macam saya ni Ini saya pakai Tengkolo 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 Tapi daripada sarung ke Atau macam mana guys ya Tapi Kalau yang di karang Cantik-cantik tu Nama dia tanjak Kalau dililitkan Macam yang saya pakai ni Adalah Tengkolo Kain yang dililitkan Atas kepala Dan solekan dia Ataupun karangan dia Boleh jadi berbagai-bagai Ini juga tanjak Karangan dia berbeza Haa tu Dia asalnya Pada kain yang Sekeping Dilipat Dan dililitkan Atas kepala Ya Jadi Oh cantik Betul lah guys Saya nak Nak Saya melihat Inilah Inilah yang dimasukkan Sebagai amamah Amamah tu adalah Kain yang dililitkan Atas kepala Ya Jadi Ikutlah macam mana pun Ikutlah macam mana pun Nak dililitkan Atas kepala tu kan Bila orang Melayu Sirat disini guys Maknanya Orang Melayu ini Berpakaian Bukan hanya untuk Menuntuk aurat Tapi memberi maksud Mengberi mesej Terima kasih Ada itu guys Sokongan dana Diperlukan untuk Kajian-kajian Demi Melayu Sumbang disini Ada guys Langsung di Berry as Atau Berrypay Com Teman-teman bisa langsung Klik Tapi kalau di Indonesia Biasanya gak bisa Oke Oke Dan kita akan Membaca komentar-komentar Saya yang tengkolok Cantik tu Main sini satu Betul lah Saya pun nak Nak lah Siapa nak hantar Boleh Tentara sekarang Pakai berry Melayu Inggris Malaysia Oke Terus Terima kasih tuan Aku sampai sekarang Tak boleh terima Baju raya Satu keluarga Satu kalor Aiyah Betul Iya kan Kalau baju raya tu Rata-rata gitu Gisya Tapi tanjak dia Tak satu Color kan Bezalah Terima kasih Atas perkongsian info Bangsa Melayu Memang Penuh adat Walaupun dalam Berpakaian Betul Gisya Allahuakbar Tanah Melayu Bangsa Melayu Terima kasih Hebat kita Melayu Ya Masya Allah Dan penjelasan Daripada ARDR Master Surat ini Sangat kita Boleh terima Ya Gisya Boleh kita faham Seperti itu Bahwasannya Di dalam Berpakaian Itu juga ada Pesan yang disampaikan Seperti itu Ya Gisya Bahwasannya ini Imamah Seperti itu Tengkolo tuh Ataupun bisa dikatakan Tanja Itu sebagai Tanda Imamah Seperti itu Dan juga ada Sorban disini Kalau untuk aman Dia akan tutupi Kris tadi Tapi kalau tidak aman Dia akan pusing balik Masya Allah Pesannya sangat Bagus sekali Ya Gisya Saya baru sadar Dan saya baru tahu Ketika menonton video ini Dan video daripada Demi Melayu ini Membuat kita Lebih sadar lagi Akan istilahnya Kesejatian Bangsa Melayu Ataupun Kesejatian Melayu itu sendiri Dan kalau kita Tengok ya kan Pekajian-kajian Yang sudah kita React dulu Itu Macam Kancing saja Itu ada Filosofinya Terus Macam Saku Macam itu ada Tiga dan lain sebagainya Masya Allah Allahu Akbar Sebegitu Detail Yang dipikirkan Oleh orang-orang Melayu terdahulu Ya sehingga Sampai sekarang pun Kita boleh mengetahuinya Allahu Akbar Begitu Lekat Melayu Dengan Islam Kalau udah Melayu Pasti Islam Gitu kan Allahu Akbar Allahu Akbar Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton Videonya sampai selesai Dan semoga ini Bermanfaat untuk kita semua Dan jangan lupa Untuk like Share Comment Subscribe-nya Kepada Demi Melayu Jadi di subscribe Di share video-videonya Demi Melayu Terus komen Disitu Ramaikan Supaya video Demi Melayu ini Bisa viral Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Segala yang benar dari Allah Dan kesalahan Itu karena keburuhan saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Bye